Halo guys, jumpa lagi dengan Omade Productions. Di video kali ini, Omade akan mereview sebuah benda yang paling sering dipakai sama ibu-ibu untuk masak. Tapi memang ibu-ibu jarang pakai sih sebenarnya, yang masak bapak-bapak sebenarnya gitu. Bendanya apa sih? Ya, ini dia bendanya. Regulator gas merek Windgas. Nah, disini regulatornya itu regulator yang tekanan rendah ya. Tekanan rendah dengan pengunci ganda. Nah, keuntungannya digunakan produk ini adalah regulator dengan penguncian ganda dan karet sil pengaman, mudah dipasang, hemat gas, dan tes kebocoran. Ya, jadi waktu itu Omade kan gasnya regulator rusak tuh. Ini belum dipasang sih, belum dipasang. Terus Omade coba cari di toko, dapet nih gitu. Kata kokoh-kokohnya, Pak ini bagus loh Pak produk ini gitu. Omade pengen tahu nih, akhirnya Omade beli ini harganya sekitar 100 ribuan. Ya, 100 ribuan bentuknya seperti ini. Yang pasti kan saya nanya ke kokohnya, kok saya pengen regulator yang tekanan rendah? Nah, dikasihnya ini Omade, Windgas. Regulator Windgas. Ya, di sini sih ada instruksi pemakaiannya di boxnya ya. Mungkin nggak kelihatan di sini. Nah, di sini ada instruksi pemakaiannya gimana. Ya, lalu ini regulator dengan, nah ini keterangannya nih tuh, keterangannya. Nah, yang pasti regulator ini sudah SNI, Standar Nasional Indonesia, lalu ada sertifikatnya dari KAN juga, lalu ada Best Brand dan Top Brand. Ya, kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan ini bagus. Ini Windgas regulatornya tipenya W900M. Nanti kita lihat videonya ya, kita lihat videonya bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara penggunaannya, gitu. Ya. Nah, bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Nah, kita buka aja ya. Kita unboxing nih, kita belum pernah buka sebenarnya nih. Nah, ini dia regulatornya. Seperti ini ya, teman-teman. Sorry, nggak kelihatan. Nah, ini dia regulatornya seperti ini. Ya, di sini kita memasukkan selangnya nanti. Kita masukkan selangnya. Selang regulator masukin di sini. Ya, lalu di sini kita masukkan tempat untuk ditabung gasnya. Pastikan pada saat kita memasukkan ke tabung gas, ini posisi bisa seperti ini. Ya, ini untuk tuasnya. Nah, pada saat setelah kita putar, ini pastikan sudah kencang di bawah sini. Nah, di sini ada penahannya juga ya. Bagusnya di sini ada penahannya. Nah, yang paling unik adalah, cara pemakaiannya pas habis dimasukkan, ini ada tuasnya. Tuasnya langsung diturun, ini ke bawah sini dulu. Turun di sini dulu. Baru kita putar ininya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, nanti kalau misalnya kita pergi keluar, pergi ke meninggalkan rumah, tidak perlu mencabut regulatornya, hanya tinggal diputar aja ke sini. Nah, ini sudah aman posisinya. Ya, jadi nggak perlu harus sedikit-sedikit cabut regulator, sedikit-sedikit cabut regulator. Itu yang Omadi lakukan, sehingga regulator Omadi itu rusak. Gampang rusak. Makanya, Omadi cari regulator yang nggak perlu lagi kita harus, pada saat kita pergi, harus dicopot-copot gitu. Nah, di sini juga ada ukurannya ya. Ada ukuran tekanan gasnya di sini. Nah, di sini ya. Suadanya kelihatan, betul nggak. Maaf ya, ini pencahayaan, nanti dokterang. Ya, kita buka aja deh. Nah. Kelihatan ya. Di sini tekanannya. Maaf, 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 maaf. Nah, kelihatan sekarang. Oke, di sini juga ada bacaannya. Propen dan butan. Jadi, ini hanya untuk gas propen dan gas butan. Maaf ya, ini kelihatan maaf. Ya. Regulator wind gas ini aman dan sangat mudah digunakan. Dengan dilengkapi karet pengaman serta tuas pengaman ganda yang mudah untuk digunakan, sehingga menjamin keamanan bagi kita untuk menggunakannya. Tuas pengaman ganda dapat mencegah kebocoran gas yang tidak kita inginkan bersama. Dan dengan sertifikasi SNI yang sudah disematkan pada regulator ini akan menjamin bahwa regulator ini aman untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara pemasangannya? Yuk, kita lihat bersama-sama. Oke ya, teman-teman. Berikut cara pemasangannya pada tabung gas. Ini regulatornya. Ini tabung gasnya. Namanya sengaja tidak menggunakan tabung gas yang dikompor langsung. Karena demi keamanan, kita coba langsung di tabung gasnya ini. Ya, pertama-tama pastikan ininya masih bisa diturun naikin tuas di sini ya. Biar kita bisa kontrol bahwa ini kondisinya memang kondisi terbuka. Ini naikin dulu. Ini tuas ini dinaikin dulu seperti ini. Lalu kita pasang seperti ini. Seperti ini, silakan bebas. Lalu kita turunkan tuasnya dulu. Tuasnya ini turunkan dulu ke sini. Sampai mengunci. Nah, ini sudah mengunci. Ya, kalau sudah mengunci begini sudah aman harusnya. Tinggal kita putar ininya. Putar tuasnya sehingga gas bisa keluar. Nah, seperti ini. Oke. Kalau misalkan kita pergi-pergi, kita pergi-pergi, kita meninggalkan rumah, untuk jaga waktu cukup lama, cukup tinggal putar ininya, tuas ini ke kiri. Nah, jadi kita tidak perlu me... apa namanya, tidak perlu kita harus melepas regulatornya. Seperti itu ya. Mudah ya caranya ya. Cara melepasnya pun gampang. Dinaikin dulu tuasnya ke sini. Baru kita naikin lagi ininya. Tuas yang besar ini. Seperti ini. Dan kita copot. Sangat mudah ya. Sangat mudah cara penggunaannya. Kita ulang sekali lagi. Pastikan tuas yang ini ke atas. Positif ke atas. Dan tuas yang ini masih seperti ini. Lalu kita masukkan ke tempat tabung gasnya. Turunkan tuas yang pertama ini. Oke. Setelah itu, baru kita putar tuas yang ini ke bawah. Oke. Setelah selesai, kembalikan lagi untuk membukanya. Kalau ini posisi aman, kalau misalkan kita mau pergi, lalu kita ke atasin lagi. Lalu untuk kita buka regulatornya. Lalu kita angkat yang tuas ini. Seperti itu cara memasang regulator wind gas ini. Mudah ya? Gampang. Oke. Gimana? Sudah melihat kan bagaimana cara tadi, om ada cara memasangnya. Mudah, cukup mudah, gampang. Dan bisa digunakan kapanpun. Om ada rasa produk ini cukup prokomendat untuk digunakan sebagai regulator gas di rumah. Yang cukup aman. Sehingga bisa kita gunakan buat sehari-hari kegiatan pemasak di rumah. Oke. Jika ada yang mau komen, silahkan ya. Komen di bawah ya. Minta tolong gitu. Oke. Demikian review kali ini. Review wind gas regulator. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Omade Production. Sehingga Omade Production bisa terus mengembangkan video-video selanjutnya yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam. Terima kasih. Terima kasih.